antara tidur dan tidak saya melihat seorang malekat dengan pedang terhunus saya melihat malekat Tuhan dengan pedang terhunus dan itu ada di pulau Jawa dan itu akan dimulai dari Jakarta sampai Surabaya ini adalah malekat yang untuk dutus diberi otoritas penuh yang sering sebut malekat pencabut nyawa atau pernah kejadian pada waktu di Mesir itu yang anak-anak sulung mati itu mereka waktu di tanah Mesir kan itu malekat Tuhan itu kan berjalan dan setiap ambang-ambang pintu kan harus dikasih tanda darah anak domba nah ini saya dikasih ikmat Tuhan, dikasih petunjuk Tuhan supaya khususnya yang di pulau Jawa lebih baik diam di rumah semua selama 3 bulan kalau terpaksa harus keluar bekerja itu kalau terpaksa saja karena bekerja atau ada kepentingan tetapi kalau keluyuran-keluyuran jangan apalagi berkurung-kurung banyak orang pokoknya selama 3 bulan ini karena malekat yang dutus ini malekat yang waktu kejadian di tanah Mesir itu diizinkan ya Pak nah itu terjadi ini diizinkan dan diberi otoritas waktu itu saya melihat ada darah-darah martir darah-darah martir yang meminta keadilan jadi sekarang ini malekat Tuhan baru berjalan Michael ini saya hanya memberi tahu untuk karena saya mendapat penglihatan bahwa malekat ini diutus untuk mencabut nyawa Michael saya tahu kalau saya ngomong ini pasti nanti ribut Michael tetapi kalau saya tidak sampaikan salah Michael jadi kalau terpaksa harus keluar bekerja atau tugas penting baru keluar tapi kalau tidak ada hanya jalan-jalan atau shopping atau hanya main-main kluyuran lebih baik jangan dan gunakan protokol kesehatan yang baik benar yaitu udaranya disemprot-semprot Michael iya kayak Pak Daud ya udara disemprot-semprot untuk antivirus itu loh Michael oke disemprot-semprot pakai antivirus nah itu kalau keluar rumah terus pakai viset dan masker dan kalau tidak terpaksa jangan keluar rumah pokoknya siap-siap Pak siap selama selama tiga bulan itu berdoa seperti pada waktu ingat orang Israel di tanah Mesir mereka di rumah masing-masing kan berdoa Michael karena malekat itu datang to Michael antara tidur dan tidak saya melihat seorang malekat dengan pedang terhunus dan malekat ini adalah malekat yang diutus sama Tuhan beri otoritas dan itu pun seizin Tuhan malekat ini diutus pernah pada waktu jamannya waktu bangsa Israel di tanah Mesir dan setiap anak sulung mati jadi ini malekat pencabutnya Israel disuruh berdiam di dalam rumah tetapi setiap ambang-ambang pintu dikasih darah anak domba arti darah disini adalah darah sebagai tanda jadi malekat itu saya lihat di atap saya apa yang harus saya lakukan Tuhan yang memberitahu pesan pokoknya kita percaya kuasa darah Yesus yang membentengi melindungi kita amin kedua selama tiga bulan diam di rumah berdoa dengan pelindungan darah Yesus yang berseru dalam Tuhan diselamatkan jadi setiap rumah-rumah ada tanda darah anak domba pada waktu bangsa Israel nah artinya untuk saat ini di setiap rumah bukan hanya duduk diam nongkrong tapi berdoa dan dengan Yesus dan yang berseru dalam nama Tuhan diselamatkan ingat Michael setiap rumah dan ini saat ini malekat itu ada di pulau Jawa berdiri di awan-awan dan tugasnya itu jadi pesan Tuhan untuk kita semua di pulau Jawa yaitu apa berdiam di dalam rumah berdoa dengan kuasa darah Yesus kalau tidak penting sekali atau karena kerja ingat itu Michael iya Pak kalau tidak penting sekali jangan keluar kalau itu penting untuk kerja keluar keluar